Kita mulai aja Mati hari ini pada siang hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua yang saya Sikmati Selaku Kepala CSR Dengan Mas Lain Yang saya hormati Pak Binyau Pak Pane Meja terpadat Meja terpadat Janiri ya Pak Pendi Pada siang hari ini sudah bergabung Di tempat kita yang akan memberikan materi Tentang pendigitan Pendigitan Diketahui pada hari kemarin Sudah dijelaskan tentang Sebelum kita mulai Marilah kita berdoa Dari keyakinan kita masing-masing Agar senang piasa Diketahui pada siang hari ini Diberitaya oleh Tuhan Berdoa dimulai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bang Asrori Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat Bunda Ije Selaku Kepala CSR Sinar Mas Len Iya Pak Pendi Selamat siang Pak Pendi Selamat siang Pak Pendi Selamat siang Bunda Ya Pak Pane Selamat siang Pak Pendi Selamat siang Pak Pendi Selamat siang Pak Pendi Yang saya hormati Mbak Sylvie juga Dan rekan-rekan di Sinar Mas Ren Dan Ibu Bapak Yang ada di Kampung Dadap Timur Melanjutkan sesi ketahanan pangan Yang ada di Kampung Dadap Yang kemarin tentang Pemanfaatan limbah rumah tangga Kita lanjutkan bagaimana kita Bercocok tanam Materi ini materi ringan saja sebenarnya Tetapi yang paling berat itu Memulainya Jadi kemarin kuncinya adalah Tiga Yang pertama adalah Kemauan Yang kedua Harus menimba ilmu Dan ketiga kita sebagai Wali di muka bumi ini Ketika tiga itu Sudah kita dapatkan Disitulah kita bisa menciptakan Hidup yang ramah terhadap lingkungan Mari kita sama-sama belajar Untuk menuju ke sana Karena Bumi saat ini membutuhkan Tangan-tangan yang dingin Tangan-tangan yang sejuk Untuk menghijaukan bumi kita Karena keberlangsungan Anak cucu kita masih jauh panjang ke depan Jadi tugas kita sebagai orang dewasa Untuk bagaimana mewariskan Kebiasaan baik ini Kepada anak cucu kita Baik Materi selanjutnya Kita akan berbicara tentang Bagaimana cara Memilih Bibit Untuk sayuran Karena Ibu-ibu Sering bertanya Ketika saya mau Berbicara Langkah apa yang harus dilakukan Kalau berbicara benih Benihnya dari mana Biasanya ibu-ibu Bertanya seperti itu Jadi sebenarnya untuk Sekala rumah tangga Kita tidak perlu direpotkan Untuk mendapatkan Benih dari mana Padahal benih itu Sebagian lah Sebagian itu Tersedia di dapur kita Masing-masing Saya ambil contoh Ini Setiap kita memasak Sebenarnya kita Sudah bisa memproduksi Benih Tetapi perlu diingat Tidak semua Buah Sayuran Itu bisa dibuat benih Tergantung Tanaman itu sendiri Ketika kita menanam Berasal dari Benih yang kita beli di toko Kalau disini ada Label F1 Berarti itu Hybrid Kalau hybrid Biasanya sudah Rekayasa Sehingga kalau kita Dibuat Bibit ulang Sepertinya Tidak bisa Atau kurang bagus Karena memang sudah Direkayasa Sehingga kita harus Membeli Benih Kembali Tetapi Itu umumnya Tomat Cabai besar Cabai merah besar Tetapi kalau cabai rawit Jarang Menggunakan Hybrid Atau F1 Nah Kita Di dapur itu Sering Melakukan Aktivitas Menyambel Nyambel Ada tomat Ada cabai rawit Yang sudah Matang Dan juga cabai merah Cabai besar Nah mulai sekarang Kita Gunakan Bijinya ini Untuk Bercocok tanam kembali Sebenarnya Sebenarnya kita sudah biasa Belah Belah tomat Kalau kita Belah tomat Akan terlihat Bijinya Dan ini bisa Kita gunakan Untuk Menanam Kembali Jadi Biji ini Kita akan Keluarkan Dari Dagingnya Oh Kalaupun Biji Tomat Ini Kita Konsumsi Rasanya Kemangfaatannya Tidak ada Jadi Biji ini Kita keluarkan Kita cuci Nah kenapa Harus dicuci Kita akan Mengeluarkan Selaputnya Jadi Selaput Yang ada Di Biji ini Jadi kita bersihkan Dan Kita Saring Lalu kita Jemur Begitu juga Cabai Cabai ini Yang Umum Sekarang Kalau nyambal Itu Menggunakan Cabai Rawit Setan Nah Ini Bijinya Banyak Sekali Kalau kita Hitung Satu Buah Cabai Rawit Ini Bisa Puluhan Mungkin Bisa 30 Butir Jadi Kalau Untuk Sekala Rumah Tangga Menanam Cabai Ini Cukup Dengan Satu Buah Cabai Rawit Ini Cukup Jadi Artinya Kita Tidak Kesulitan Untuk Mencari Benih Yang penting Kita Mau Untuk Bercocok Tanam Nah Begitu juga Cabai Merah Ini Nah Ini Kebetulan Cabai Merah Keriting Sama Ketika Kita Nyambal Sebenarnya Yang membuat Pedas Sambal Itu Bukan Biji Cabai Tetapi Dagingnya Jadi Kalau Bijinya Tidak Kita Konsumsi Tidak Apa-apa Bahkan Ini Mungkin Kalau Kita Mengkonsumsi Ini Kalau Nyangkut Mohon Maaf Nyangkut Di Usus Buntu Ini Bahaya Juga Jadi Mulailah Dari Sekarang Kita Akan Membuat Benih Sendiri Lalu Ada Informasi Kalau Kita Buat Benih Sendiri Tidak Sebagus Yang Kita Beli Di Toko Memang Karena Kalau Kita Beli Di Toko Seperti Seperti Ini Sudah Buatan Pabrikan Dan Mungkin Bukan Mungkin Lagi Pasti Bahwa Tanamannya Itu Betul-betul Hasil Seleksi Tetapi Kita Berbicara Tentang Bagaimana Bercocok Tanam Sekala Rumah Tangga Tetapi Ini Juga Bagus Tergantung Bagaimana Kita Memelihara Mengurusnya Tanaman Tersebut Baik Jadi Jadi Ketika Kita Mengeluarkan Biji Dari Cabai Tomat Atau Apapun Perlu Kita Jemur Kenapa Harus Kita Jemur Karena Dengan Penjemuran Kita Akan Membasmi Yang Disebut Jamur Kemungkinan Ini Ada Jamur Yang Berbahaya Bagi Tanaman Kita Nah Kita Akan Matikan Melalui Penjemuran Apalagi Kalau Biji Ini Akan Kita Simpan Non Perlu Sekali Dijemur Supaya Kering Tetapi Tidak Terlalu Kering Sebaiknya Kalau Menjemur Biji Itu Hanya Cukup Di Angin Anginkan Tidak Harus Dijemur Di Trik Matahari Yang Full Nah Bagaimana Kita Akan Memproses Biji Untuk Disemai Andaikan Ibu Bapak Membeli Biji Dari Toko Dari Toko Apa Yang Harus Kita Lakukan Kalau Membeli Biji Dari Toko Yang Harus Diperhatikan Adalah Selain Pabrikan Memproduksi Biji Tersebut Yang Terpenting Adalah Keterangannya Terutama Adalah Kadaluarsanya Atau Expire Ini Penting Karena Ini Sudah Diukur Ketahanan Biji Dalam Kemasan Jadi Jangan Sampai Benih Yang Sudah Kadaluarsa Kita Tanam Ini Akan Tumbuh Tidak Maksimal Atau Tidak Baik Kalau Kita Membeli Benih Dari Toko Karena Sudah Tersimpan Bulanan Bahkan Tahunan Biasanya Benih Itu Kuat Sampai Dua Tahun Nah Posisi Benih Ini Dalam Keadaan Dormen Artinya Dia Berhenti Pertumbuhan Jadi Benih Ini Harus Kita Bangunkan Jadi Dengan Cara Bagaimana Dibangunkannya Yaitu Dengan Cara Direndam Dengan Air Hangat Kuku Jadi Kalau Benih Itu Kita Beli Di Toko Kita Harus Rendam Dengan Air Hangat Kuku Selama Satu Malam Atau Satu Hari 12 Jam Supaya Bakal Calon Tunas Ini Akan Berkembang Biasanya Biji Yang Terlalu Lama Disimpan Dia Sulit Untuk Terbuka Tunasnya Dan Kita Harus Rangsang Dengan Air Rendaman Yaitu Air Hangat Kuku Atau Suam Apabila Benih ini Sudah Kita Rendam Lalu Kita Tiriskan Kita Tiriskan Kita Buang Airnya Lalu Ambil Tisu Kita Ambil Tisu Boleh Tisu Boleh Kanebo Atau Kain Kita Simpan Di Tisu Atau Kain Yang sudah Dibasahi Atau Kanebo Lalu Kita Lipat Kita Lipat Kita Simpan Di Tempat Yang Gelap Jadi Kita Bisa Tutup Dengan Plastik Yang Hitam Ini Fungsinya Untuk Apa Fungsinya Untuk Merangsang Tunas Untuk Tumbuh Jadi Benih Yang Kita Simpan Ini Tidak Terkena Matahari Langsung Jadi Kita Akan Simpan Di Tempat Yang Gelap Karena Ini Biji Tomat Biji Tomat Itu Daya Tumbuhnya Lebih Cepat Dibandingkan Biji Biji Yang Lain Dibandingkan Biji Cabai Tomat Itu Dua Malam Saja Sudah Akan Tumbuh Sudah Keluar Tunas Makanya Jangan Lupa Dikontrol Jangan Sampai Sudah Satu Minggu Tidak Dikontrol Nah Ini Akan Panjang Jadi Tunasnya Akarnya Akan Panjang Dan Susah Untuk Dipisahkan Nah Setelah Satu Sampai Dua Hari Nanti Akan Keluar Tunas Kalau Sudah Keluar Tunas Kita Sudah Bisa Mendeteksi Bahwa Biji Ini Siap Untuk Tumbuh Nah Jadi Dengan Cara Direndam Lalu Kita Simpan Ini Dalam Rangka Seleksi Jadi Kalau Biji Yang Kualitasnya Tidak Baik Dia Tidak Akan Tumbuh Sehingga Kita Tidak Mengeluarkan Apa Menyebar Benih Yang Benih Itu Tidak Akan Tumbuh Jadi Ini Adalah Seleksi Untuk Pemilihan Benih Nah Kita Rendam Yang Terapung Itu Kita Buang Lalu Kita Simpan Di Tisu Atau Kain Basah Kalau Sudah Keluar Tunas Ini 90% Kalau Dipelihara Dengan Baik Benih Ini Akan Tumbuh Dengan Bagus Nah Kalau Sudah Keluar Tunas Kita Akan Siapkan Kita Akan Menggunakan Media Tanam Apa Kalau Kita Mau Menyemainya Di Media Tanam Tanah Kita Harus Menyiapkan Media Tanam Yaitu Komposisi Media Tanam Kita Berbicara Tentang Media Tanam Tanah Dulu Nah Di Dalam Budidaya Tanaman Apapun Menggunakan Media Tanah Kita Harus Pahami Dulu Fungsi Daripada Media Tanam Karena Jenis Media Tanam Itu Masing-masing Daerah Beraneka Ragam Jadi Tidak Bisa Kita Menentukan Jenis Hanya Itu Yang Kita Gunakan Jadi Media Tanam Itu Yang Harus Kita Pahami Adalah Fungsinya Yang Pertama Adalah Menegahkan Tanaman Yang Kedua Adalah Yang Poros Poros Itu Menyerap Air Jadi Kalau Kita Siram Air Siramannya Itu Langsung Menyerap Meresap Jadi Tidak Menggenang Kalau Orang Sunda Ngeyembeng Nah Itu Fungsi Media Tanam Yang Ketiga Media Tanam Itu Harus Mengikat Air Artinya Bisa Menyimpan Air Jangan Sampai Kita Siram Air Itu Langsung Cus Keluar Nah Bagaimana Kalau Tanaman Itu Kena Trik Matahari Dia Tidak Bisa Menyimpan Air Dan Terakhir Yang Keempat Fungsi Media Tanam Itu Adalah Harus Punya Tahan Jadi Pelapukannya Tidak terlalu cepat Kalau terlalu cepat Dia menimbulkan Keras Atau Bantat Dan Mengganggu Berkembangnya Akar Di dalam Media Tanam Nah Kalau Kita Paham Fungsi Itu Jadi Media Jenis Apa Yang Akan Kita Gunakan Sesuaikan Dengan Yang Ada Di Tempat Kita Nah Berbicara Tentang Poros Di kita Itu Pada Umumnya Adalah Sekambakar Nah Ini Jadi Sekarang Yang Lagi Ngetrend Adalah Sekambakar Ini Dari Mana Asal Muasal Sekambakar Ini Kebiasaan Para Petani Yang Ada Di Sekitar Sungai Amazon Yaitu Ada Tanah Yang Disebut Tera Freta Jadi Tanah Tera Freta Itu Adalah Tumpukan Humus Yang Sudah Ratusan Tahun Bahkan Topsoilnya Itu Sekitar 1 Sampai 2 Meteran Jadi Orang Yang Bertani Di Aliran Sungai Amazon Dia Tak Pernah Menggunakan Pupuk Apapun Dia Turun Temurun Itu Bercocok Tanam Tinggal Masukkan Benih Dan Dia Akan Panen Karena Tanahnya Itu Merupakan Humus Nah Diadopsi Oleh Orang-orang Kita Bagaimana Untuk Menciptakan Media Tanam Yang Poros Itu Menggunakan Arang Sekam Yaitu Sekam Yang Sudah Dibakar Menjadi Arang Dan Kelebihannya Adalah Di Samping Poros Ini Karena Banyak Pori Pori Ini Tempat Hidup Berkembang Biak Mikro Organisme Jadi Apalagi Kita Bercocok Tanam Di Pot Ini Kayaknya Di kita Cocok Sekali Yang Menggunakan Arang Sekam Disamping Mengandung Karbon Juga Ini Poros Sekali Bahkan Untuk Berkembang Biak Mikro Organisme Lalu Yang Akan Kita Gunakan Nah Ini Tanah Tanah Yang Akan Kita Gunakan Adalah Tanah Kebun Yang Disebut Dengan Top Soil Jadi Lapisan Tanah Paling Atas Kira-kira 1-5 Centi Dari Sekian Tanah Kebun Yang Paling Baik Menurut Para Ahli Pertanian Yaitu Kumus Di Bawah Pohon Bambu Di Samping Memang Kumus Juga Disitu Ada Mikro Organisme Yang Disebut Dengan Trichoderma Trichoderma Itu Adalah Mikro Organisme Yang Baik Yang Akan Melawan Mikro Organisme Patogen Yang Berbahaya Bagi Tanaman Itu Secara Teorinya Lalu Sebagai Penyuburnya Kita Akan Gunakan Nah Ini Ini Namanya Pupuk Kandang Boleh Pupuk Kandang Boleh Pupuk Kompos Perlu Diketahui Ini Kadang-kadang Salah Kaprah Mohon Maaf Ada Yang Mengatakan Bahwa Yang Namanya Pupuk Kandang Itu Kotoran Hewan Betul Pupuk Kandang Berasal Dari Kotoran Hewan Tapi Tidak Kotoran Hewan Itu Adalah Pupuk Kandang Itu Pengertiannya Jadi Jangan Salah Kaprah Pupuk Kandang Berasal Dari Kotoran Hewan Tapi Kohe Itu Bukan Atau Belum Tentu Pupuk Kandang Jadi Yang Disebut Dengan Pupuk Kandang Adalah Kotoran Hewan Yang Sudah Di Permentasikan Atau Minimal Sudah Dingin Sudah Lapuk Kira-kira Beberapa Bulan Tapi Kalau Kita Permentasikan Menggunakan Dekomposter Nah Kemarin Sudah Praktik Bagaimana Membuat Mol Mikroorganisme Lokal Yang Terbuat Dari Sisa Nasi Nah Itu Cara Untuk Mempercepat Pelapukan Untuk Kotoran Hewan Nah Ini Adalah Pupuk Kandang Atau Kompos Yang Sudah Di Permentasikan Jadi Tiga Ini Tiga Ini Akan Kita Gabungkan Jadi Akan Kita Gabungkan Antara Tanah Kebun Pupuk Kandang Atau Kompos Dan Sekam Bakar Perbandingan Pada Umumnya Satu Banding Satu Jadi Satu Bagian Arang Sekam Satu Bagian Tanah Kebun Dan Satu Bagian Kupuk Andang Itu Pada Umumnya Digunakan Untuk Bercocok Tanam Masalah Komposisi Tergantung Kebiasaan Kita Mau Dua Satu Satu Mau Satu Dua Satu Mau Satu Satu Dua Silahkan Kita Sendiri Yang akan Meramungnya Baik Setelah Kita Gabungkan Nah Ini Ini Adalah Media Tanam Ketiga-tiganya Sudah Ada Di Sini Baru Kita Akan Siapkan Untuk Menyemai Benih Nah Menyemai Benih Itu Tempatnya Bisa Apa Saja Kebetulan Saya Menggunakan Ini Adalah Tripod Ini Bisa Dibeli Di Toko Tanaman Sudah Ada Kotak-kotaknya Kita Tinggal Taburkan Media Tanam Kesini Lalu Kita Buat Lubang Jadi Setelah Kita Masukkan Media Tanam Kita Kasih Lubang Untuk Memasukkan Biji Jadi Kita Kasih Lubang Bisa Dengan Bambu Kayu Atau Tusuk Gigi Atau Apa Saja Tinggal Kita Ambil Bijinya Jadi Bisa Kita Ambil Biji Jadi Biji Ini Kita Masukkan Ke Lubang Media Tanam Kita Masukkan Anggap Sudah Selesai Rata Semua Lalu Kita Taburi Jadi Bekas Lubangnya Itu Kita Taburi Tipis Saja Taburi Tipis Untuk Menutupi Biji Kita Taburi Jangan Tebal-tebal Karena Kalau Terlalu Tebal Akan Mempersulit Tunas Itu Keluar Setelah Tertutup Lalu Kita Siram Boleh Disiram Menggunakan Spray Setelah Kita Anggap Cukup Penyiraman Lalu Kita Tutup Dengan Plastik Warna Hitam Plastik Warna Hitam Kita Tutup Kenapa Harus Warna Hitam Karena Benih Ini Dia Tidak Akan Keluar Punas Kalau Terkena Sinar Matahari Baik Langsung Maupun Biasnya Jadi Kita Harus Tutup Dengan Warna Gelap Dan Kita Simpan Di Tempat Yang Secuk Kira-kira Tiga Hari Kita Akan Kontrol Biasanya Tomat Itu Dua Sampai Tiga Hari Sudah Keluar Tunas Kalau Sudah Keluar Tunas Kita Akan Perkenalkan Ke Sinar Matahari Tetapi Sinar Matahari Sinar Matahari Pagi Kira-kira Jam Tujuh Sampai Jam Delapan Tiga Hari Berikutnya Kita Naikkan Sampai Jam Sembilan Sudah Satu Minggu Sampai Jam Sepuluh Dan Seterusnya Nah Itulah Bagaimana Memperlakukan Bibit Ketika Umur Satu Minggu Ambil Contoh Nah ini Ini adalah Contoh Contoh Pembenihan Yang Usianya Hampir Dua Minggu Cabai Cabai Rawit Cabai Rawit Ini di media Tanam Rockwool Atau Busa Nah ini Saya Siapkan Nah ini Adalah Busa Busa Ini Fungsinya Sama Dengan Rockwool Kenapa Saya Gunakan Busa Karena Rockwool Harganya Mahal Kalau Menurut Saya Mahal Memang Kualitasnya Luar Biasa Bagus Tetapi Karena Mahal Itu Saya Mengambil Alternatif Yaitu Busa Bekas Walaupun Beli Ini Murah Sekali Jadi Busa Ini Kita Akan Potong Dadu Kira-kira Dengan Lebar 2 cm Seperti Ini Kita Potong Seperti Otak Ini Dadu Lalu Ini Kita Gunting Tengahnya Kita Kasih Dipotong Atau Dibelah Tapi Tidak Tembus Ini Fungsinya Untuk Menyimpan Benih Di Sini Lalu Kita Tata Dinampan Kalau Kita Menanam Benih Menggunakan Busa Atau Rockwool Kita Harus Menggunakan Alas Nampan Dan Tidak Diberi Lubang Di Bawah Untuk Apa Karena Medianya Air Beda Dengan Tanah Jadi Nanti Nutrisinya Itu Menggunakan Air Sehingga Air Ini Akan Menggenang Minimal Di Bawah Dasar Rockwool Ini Ataupun Busa Bagaimana Cara Menanam Benih Sama Seperti Kita Memasukkan Biji Pada Media Tanam Tanah Jadi Biji Kita Akan Ambil Kita Akan Masukkan Ke Busa Yang Sudah Kita Belah Seperti Ini Busanya Ini Harus Kita Basahi Terlebih Dahulu Jadi Sebelum Kita Masukkan Benih Busa Ini Direndam Dulu Tentunya Menggunakan Air Sumur Usahakan Tidak Menggunakan Air Pump Dikuatirkan Air Pump Itu Mengandung Kaporit Kita Gunakan Air Pompa Air Sumur Atau Air Timba Kalau Kita Sudah Menyemai Benih Sudah Rata Satu Nampan Sama Seperti Kita Bada Media Tanah Kita Tutup Dengan Plastik Hitam Plastik Hitam Kita Tutup Dengan Plastik Hitam Dan Kita Simpan Di Tempat Yang Keduh Kita Biarkan Beberapa Hari Mungkin Sekitar Tiga Hari Kita Akan Kontrol Kalau Sudah Keluar Tunas Lalu Kita Perkenalkan Dengan Sinar Matahari Pagi Jadi Sama Seperti Menyemai Di Media Tanah Kita Ambil Contoh Juga Nah Ini Ini Adalah Bibit Seledri Bibit Seledri Ini Memang Seledri Agak Lama Pertumbuhannya Ini Sekitar Tiga Mingguan Usianya Tinggal Satu Minggu Lagi Bisa Dipindahkan Kemedia Tanam Baik Hidroponik Maupun Ke Tanah Atau Kepot Nah Ini Saya Tanam Itu Di Busa Jadi Busanya Tidak Dipotong Dadu Jadi Panjang Panjang Begini Tinggal Ketika Kita Memindahkan Kemedia Tanam Kita Akan Potong Karena Busa Itu Lunak Jadi Kalau Kita Memilih Menyemai Benih Menggunakan Rokul Ataupun Busa Ini Paling Mudah Paling Sederhana Dan Paling Mudah Perawatannya Jadi Kalau Kita Jemur Di Teras Rumah Ketika Hujan Kita Bawa Kedalam Tapi Kalau Kita Nyemai Di Lahan Ini Harus Pakai Naungan Juga Bagaimana Hamanya Kalau Ini Terkontrol Sekali Ini Portable Banget Bahkan Menyemai Pun Di Dalam Kamar Karena Memang Tidak Ada Tanah Saya Kalau Malam Itu Bangun Malam Nyemai Benih Di Dalam Kamar Kita Tidak Khawatir Karena Memang Bersih Tidak Ada Tanah Kalau Bawa-bawa Tanah Ke Dalam Kamar Masya Allah Jadi Saya Anjur Karena Kita Banyak Sekali Busa Bekas Bekas Kursi Kita Gunakan Sekalipun Beli Di Limba Itu Murah Sekali Murah Sekali 10.000 Itu Beberapa Meter Jadi Itu Bagaimana Kita Menyemai Benih Pemilihan Benih Menyemai Benih Ini Bisa Juga Kita Lakukan Menyemai Benih Menggunakan Gelas Minuman Mineral Seperti Ini Jadi Medianya Media Tanah Kita Masukkan Kelas Aqua Lalu Benih Itu Dimasukkan Saya Pilih Ini Karena Dengan Cara Ini Untuk Menghindari Tingkat Stres Pada Tanaman Kalau Kita Semai Di Begini Kita Semai Di Tempat Ini Saya Juga Pernah Nyemai Pake Ini Jadi Benih Disemai Di Media Tanah Lalu Karena Bergerombol Dipisahkan Menggunakan Gelas Ketika Dicabut Dari Media Ini Banyak Sekali Akar Yang Putus Sehingga Tanaman Itu Stres Lalu Setelah Pembesaran Kita Pindah Lagi Kemedah Tanam Stres Lagi Jadi Beberapa Kali Stres Dengan Memasukkan Benih Langsung Ke Gelas Minuman Ini Itu Menghindari Tingkat Stres Pada Tanaman Karena Setiap Akar Putus Dia Mengalami Stres Jadi Jadi Banyak Cara Untuk Menyemai Benih Ini adalah Bibit Bibit Sawi Ini Bibit Sawi Siap Ditanam Karena Usianya Sudah Tiga Minggu Kebetulan Saya Semai Ini Kailan Ini Sayuran Namanya Kailan Katanya Rasanya Manis Kalau Ditumis Di Ongseng Nah Ini Yang Kriwil Kriwil Ini Kale Jadi Kale Ini Sayuran Yang Belum Populer Di Kampung Kalau Di Kota Kota Sering Dijumpai Di Supermarket Dan Harganya Lumayan Kata Yang Mengkonsumsi Yang Biasa Beli Nah Saya Ingin Budidayakan Kale Dengan Kailan Ternyata Tiga Minggu Ini Pertumbuhannya Cukup Bagus Media Tanamnya Rockwell Tapi Ingat Ketika Kita Menanam Benih Pada Rockwell Ataupun Busa Kan Media Tanamnya Itu Air Kita Harus Menggunakan Nutrisi Yang disebut Dengan Abemik Karena Ini Sebenarnya Dipersiapkan Untuk Hidroponik Kenapa Menyemanya Menggunakan Media Air Ini Dalam Rangka Pengadaptasian Tanaman Jadi Tanaman Kalau Kita Mau Budidaya Hidroponik Dengan Media Tanam Air Jadi Sejak Benih Harus Diadaptasikan Diperkenalkan Dengan Media Air Tetapi Dengan Rockwell Ini Bisa Juga Ditanam Di Media Tanah Jadi Saya Anjurkan Apabila Bapak Ibu Mau Budidaya Sayuran Menggunakan Hidroponik Semailah Menggunakan Rockwell Atau Busa Bekas Dengan Media Tanam Air Baik Itu Adalah Bagaimana Teknik Kita Menyemai Benih Jadi Benih Itu Menentukan Sekali Kualitas Sayuran Yang Akan Kita Tanam Dari Pemilihan Benih Bagaimana Cara Perawatan Bibit Ini Menentukan Kualitas Sayuran Yang Akan Kita Dapatkan Jadi Kalau Kita Menanam Sayuran Jadi Pilihlah Benih Yang Betul-betul Pertumbuhannya Bagus Jangan Sampai Yang Pertumbuhannya Lambat Kita Tanam Memang Hidup Tetapi Tidak Maksimal Jadi Kita Pilih Yang Pertumbuhannya Seragam Benihnya Yang Tenggelam Seleksi Benih Waktu Direndam Yang Terapung Usahakan Kita Buang Kalaupun Ditanam Untuk Alternatif Ketika Benih Yang Kualitas Satu Habis Ya bolehlah Yang KW-nya Kita Gunakan Kalau Benih 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 Banyak Yang Terapung Kita Buang Saja Karena Benih Itu Kualitasnya Kurang Bagus Jadi Kalau Kita Mau Budidaya Sayuran Apalagi Kita Mau Budidaya Untuk Dijual Seleksi Benih Seleksi Bibit Ya perlu Karena Kita Akan Membuat Kualitas Sayuran Ya Kalau Hanya Sekedar Untuk Kebutuhan Dapur Ya Nggak Apa Karena Yang Pertumbuhannya Lambat Juga Tidak Mengurangi Nilai Gizi Pada Sayuran Tersebut Hanya Pertumbuhannya Saja Yang Lambat Barangkali Itu Adalah Teknik Bagaimana Kita Membuat Pembibitan Sebelum Kita Lanjutkan Bagaimana Kita Menanam Pada Media Tanam Bagaimana Bang Asrori Apa Dilanjut Ke Penanaman Silahkan Dilanjut Dulu Pak Sampai Selesai Nanti Baik Baik Ibu Bapak Mudah-mudahan Bagaimana Kita Menyemai Bibit Bisa Menimbulkan Keasikan Saya Pernah Diskusi Dengan Mbak Gadis Mbak Silvi Ternyata Ketika Kita Menyenangi Bercocok Tanam Sudah Bergaul Dengan Tanah Disitu Ada Keasikan Ternyata Mbak Silvi Juga Meneliti Nah Antara Benar Dan Tidak Di tanah Itu Ada Zat Dopamin Jadi Hormon Yang Menimbulkan Seseorang Itu Senang Nah Jadi Ketika Kita Bergaul Dengan Tanah Itu Timbul Rasa Asik Saya Sendiri Kalau Sedang Menanam Benih Itu Suka Lupa Waktu Jadi Keasikan Mungkin Ada Aroma Tanah Itu Yang Tercium Oleh Kita Menimbulkan Keasikan Tetapi Ada Pakar Berkata Sekarang Kenapa Kita Harus Beralih Ke Organik Mereka Memprediksi Mungkin Saja Pandemi Ini Bukan Corona Mungkin Penyakit Yang Menyerang Manusia Bisa Juga Ditimbulkan Oleh Tanah Karena Tanah Yang Sakit Tanah Yang Sudah Tercemari Yang Sudah Kena Polusi Sehingga Kita Sekarang Harus Beralih Kepada Organik Bagaimana Kita Akan Menyuburkan Menyehatkan Kembali Tanah Kita Jadi Kita Walaupun Sekalanya Rumah Tangga Tetapi Ilmu Bercocok Tanam Harus Kita Dapatkan Ketika Ada Orang Mau Meniru Kita Bagaimana Bercocok Tanam Kita Bisa Jelaskan Jadi Bercocok Tanam Sekarang Itu Harus Ramah Terhadap Lingkungan Baik Sekarang Kita Akan Lanjutkan Bagaimana Kita Memindahkan Bibit Ke Media Tanam Kemarin Kita Sudah Bicara Bagaimana Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga Yaitu Barang Bekas Makanan Atau Minuman Salah 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 Satu Contoh Contoh Ini Adalah Stroform Stroform Ini Menurut Para Ahli Dia Akan Lapuk Menjadi Tanah Kembali Itu Melalui Proses Panjang Mungkin Kita Yang Melakukan Tapi Yang Terdampak Adalah Cucu Kita Nanti Karena Stroform Ini Akan Hancur Puluhan Tahun Bahkan Mungkin Ratusan Tahun Kalau Sudah Terlanjur Di rumah Kita Ada Stroform Bekas Makan Bubur Sekarang Jangan Dibuang Kita Gunakan Untuk Media Tanam Pot Seperti Kemaren Ini Lubangnya Berbentuk Love Kenapa Bentuk Begini Biasanya Anak-anak Kalau Dengan Ini Suka Seneng Apalagi Diwarnai Ini Untuk Memancing Mengajak Anak-anak Untuk Menyenangi Bercocok Tanam Jadi Gunakan Tempat-tempat Yang cantik Ini Bekas Minuman Kalau kita Semprot Dengan Warna-warni Cat Ini Seneng Anak-anak Seneng Ini Menghindari Sinar Matahari Yang Menyentuh Air Sehingga Menimbulkan Lumut Jadi Lumut Ini Akan Mengganggu Sirkulasi Di Dalam Media Tanam Air Hidrofonik Ini Nah Ini Banyak Sekali Media Media Tanam Ini Yang Terbuat Dari Barang Bekas Seperti Yang Kita Buat Kemarin Nah Kita Akan Mulai Bagaimana Menanam Di Media Pot Yaitu Straw Form Nah Sama Itu Media Yang Sudah Kita Racik Bahkan Orang Yang Cinta Tanaman Itu Meracik Media Tanam Itu Seperti Kita Membuat Menu Makanan Sampai Dia bilang Media Tanamnya Mewah Ada Akar Pakisnya Ada Sekam Bakar Ada Kuku Pandang Jadi Seperti Dia Meracik Atau Membuat Makanan Karena Dia Sudah Senang Bercocok Tanam Dan Dia Manjakan Betul Tanamannya Karena Kalau Kita Memanjakan Tanaman Kita Tanaman Itu Akan Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kita Karena Tanaman Itu Hanya Tidak Bisa Ngomong Kalau Ngomong Dia Akan Bicara Terima Kasih Tuan Nanti Aku Akan Berikan Buah Yang Lebat Sayuran Yang Bagus Itulah Yang Disebut Dengan Komunikasi Kita Dengan Tanaman Jadi Mohon Maaf Bukan Kita Stres Gara Gara Bercocok Tanam Tetapi Bagaimana Kita Berinteraksi Dengan Makhluk Yang Lain Jadi Kita Kalau Sudah Cinta Terhadap Tanaman Itu Kita Bisa Berkomunikasi Secara Tidak Langsung Jadi Seolah-olah Anak Kita Baby Kita Bayi Kita Kalau Kita Punya Bayi Tidak Susu lakukan di sekitar kita. Humus, daun, bambu tidak usah beli. Kotoran hewan tidak usah beli. Sekam bakar memang beli, tapi bisa bakar sendiri. Kalau tidak ada sekam bakar bisa media yang lain. Jadi tidak harus beli. Jangan dimanjakan. Harus pakai uang-uang-uang apalagi zaman sekarang agak sulit. Jadi bukan itu maksudnya. Membanyakan tanaman itu bukan berarti kita harus mengeluarkan biaya yang banyak. Kalau sudah media tanam kita masukkan ke pot ini, kita ambil bibitnya. Kebetulan saya ambil ini tanaman ini ini bibit kali. Nah kita akan buka. Jadi media tanamnya kita kasih lubang. Lalu kita masukkan sampai pangkal tanaman ini. Lalu kita uruk. Kita tekan perlahan. ya. Kita tekan perlahan. Ya. Nah ini kita tutupnya kita pasangkan begini. Ya. Nah. Lalu kita siram. Ya. Kita siram secukupnya. Kita siram. Nah ini jangan sampai terlalu penuh media tanamnya. Karena dengan seiring yang waktu kita akan tambah pupuk organiknya. bisa pupuk kandang. Bisa pupuk kompos. Kalau hari ini kita tanam media pot itu sampai penuh. Sampai full. Ya. Nah nanti untuk menambahkan pupuknya di mana? Gitu loh ya. Jadi kita sisakan ruang untuk tambahan berikutnya. Ya. Kalau sekiranya ini sudah cukup. Nah. Karena ini masih bayi. Ya. Tanaman ini masih bayi. Dia belum kuat kena sinar matahari langsung. Langsung. Ya. Jadi kita bisa simpan di tempat yang teduh. Yang terhalang seperti di bawah pohon. Di bawah paranet. Ya. Yang hanya terkena sinar matahari. Biasanya saja. Nah. Kalau sudah ukuran tiga hari atau satu minggu. Kita perkenalkan ke sinar matahari langsung. Ya. Biasanya kali ini kalau sudah satu minggu. Dia akan tumbuh dengan cepat. Ambil contoh yang sudah. Nah ini. Ini contohnya. Nah ini tanaman namanya ini cesim. Ya. Cesim yang sudah ditanam ke media pot strofoam. Ini usianya hampir satu minggu. Nah. Beda ya. Kalau kita waktu nanam hari ini sebesar ini. Setelah hampir satu minggu sudah daunnya lebar. Ya. Nah ini. Ya. Jadi. Walaupun media tanamnya potnya itu strofoam. Nah. Tapi tanaman ini cukup subur. Karena kesuburan tanaman tidak tergantung pada tempatnya. Nah. Tetapi nutrisi terkandung pada media tanam itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita di teras ini punya 10 strofoam. Atau 20 strofoam. Kita jejirkan. Wah cantik banget. Ya. Jadi kalau kita hias teras rumah kita dengan sayuran. Sama kita menghias dengan tanaman hias. Apalagi nanti bergabung dengan Pak Luhur. Ya. Di sebelahnya ada aglonema. Di sebelah kirinya ada Pak Cocesim. Wah keren banget. Ya. Di samping ini hiasan. Ini bisa dikonsumsi. Ya. Tapi saya ingatkan kepada Ibu Bapak. Kalau untuk skala dapur. Kalau sudah panen. Itu tidak dicabut. Ya. Cukup dipotek saja daunnya. Yang kita butuhkan untuk dikonsumsi kan bukan bonggolnya. Tapi daunnya. Supaya tunas baru ini akan tumbuh lagi. Ya. Jadi ini sebenarnya langkah paling tepat untuk membuat toko sayuran di rumah. Jadi kita akan membuat warung sayuran di rumah. Setiap hari bisa panen. Kalau kita masak mie. Satu mangkok paling tiga tangkai. Tidak harus dicabutkan. Nanti yang tunas ini akan berkembang lagi. Sampai dia keluar bunga dan jadi buah. Mungkin disitulah stop untuk pertumbuhan daun. Jadi selama dia belum berbuah. Terus dia mengeluarkan daun yang akan kita konsumsi. Jadi ini adalah keuntungan kita bercocok tanam. Jadi kita punya warung sayuran di rumah. Nah ini contoh lain. Nah ini. Yang kemarin kita buat. Nah ini. Yang kemarin kita buat. Ini. Botol minuman bekas ya. Kita buat. Nah ini setelah ditanam ini hampir dua mingguan ini. Tuh. Beda sekali ya. Bibit yang tadi dicontohkan dengan sudah masuk sini. Nah ini. Nah ini. Jadi ini sistem hidrofonik secara wik ya. Jadi hidrofonik sistem wik ini adalah hidrofonik murah meriah. Tidak menggunakan mesin. Jadi cukup botol aqua bekas. Dengan sumbu kain planel. Jadi kita kasih nutrisi abemik ke sini. Kita biarkan saja. Tidak usah nyiram. Karena nutrisinya ada di sini. Siramannya juga ada di sini. Jadi ini sebenarnya menanam dengan paling sederhana, paling gampang. Tidak usah nyiram. Tidak usah nyiram. Nah ini juga ada. Ini. Ini yang di sini. Nah itu. Jadi praktiknya kemarin secara pembuatnya sudah. Jadi seperti ini. Ini adalah contoh yang sudah ada tanamannya. Tuh tanamannya cukup subur ya. Walaupun hanya media air ya. Ini juga sama ya. Dari botol minuman ya. Tapi ini medianya tanah ya. Bukan media air ya. Sama-sama subur ya. Jadi sebenarnya untuk bercocok tanam itu banyak yang bisa kita lakukan ya. Ternyata barang-barang itu tersedia di dapur kita. Yang terpenting adalah kemauan. Benihnya ada di dapur. Media tanamnya ada di dapur. Ya tinggal apa lagi. Paling tambahannya. Nah ini ya. Ini yang kayak perahu juga sama. Ini dari botol ya. Jadi karena memang ini lubangnya lebih panjang. Kita isi dengan dua tanaman ya. Ini kan kalau dipasang di depan rumah lucu banget. Apalagi yang nanam anak-anak kita. Oh seneng banget. Sore-sore nyiram. Ya kan. Panggil. Nah kita nyiram yuk. Anak-anak paling seneng. Jangan sampai ketika mamanya sibuk menanam. Bapaknya sibuk. Anaknya cuek. Anaknya pegang hape aja. Ajari. Anak itu mengkonsumsi. Katakanlah. Memakan mie. Di situ ada cesimnya. Ajari anak itu cesim itu dari mana asalnya. Bagaimana seorang petani bersusah payah menanam. Biar anak-anak kita menghargai jenis payah petani. Nah ini pendidikan karakter buat anak-anak. Jadi yuk dengan situasi COVID ini tepat sekali kita tangguh bersama keluarga. Ajak keluarga bersama untuk bercocok tanam di rumah. Nah disitulah akan terjadi tangguh secara fisik, tangguh secara mental, dan tangguh secara ketahanan pangan. Ini tepat sekali. Makanya saya bersyukur kepada Sinar Mas Len yang memiliki program CSR-nya untuk kampung tangguh. Luar biasa anugerah ini buat kampung dadap dengan kampung rancak kebuk. Terus serang. Karena bagaimana kita membangun kampung, kita harus kolaborasi dengan pelaku usaha. Dengan intansi terkait. Sehingga kampung itu akan menjadi kampung yang menjadi kebanggaan bagi warganya. Jadi kalau cara cocok tanam mudah sebenarnya. Tetapi membangun semangat ini yang terpenting. Kalau kita sudah semangat, apapun bisa kita lakukan. Contoh orang tua kita dulu seorang petani. Pagi-pagi berangkat ke kebun, pulang sore-sore. Padahal dia bercucuran keringat. Kenapa dia tidak merasakan capek? Karena dia cinta terhadap tanaman. Nah kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita mau menghargai jeripaya petani. Taunya itu sayuran di mangkok. Sayuran itu di piring. Dia tidak tahu cesim itu bagaimana diproduksinya. Jangan-jangan anak kita tidak tahu butir padi. Taunya hanya nasi. Jadi mulai sekarang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi ini waktu yang tepat kita melakukan penanaman karakter kepada anak kita melalui bercocok tanam. Dan saya ingatkan lagi, mohon maaf bukan mengingatkan artinya mengajak. Kalau kita bercocok tanam di rumah, skala rumah, ini bukan perlombaan. Aduh tanaman saya kok bolong-bolong. Bukan lomba kok gak apa-apa. Justru kata Pak Luhur, cirinya sayuran organik itu ada bolong-bolongnya. Bukan berarti harus bolong. Bukan. Mohon maaf ini seloroh ya. Yang sekarang lagi dicari orang apa coba? Tanaman hias. Maaf ya, karena namanya begitu. Janbol, janda bolong. Itu sampai ada yang ratusan juta. Padahal bolong-bolong. Kenapa kita minder cesimnya bolong-bolong? Nah gak apa-apa ya. Ini sayuran, kalau kita potek, nanti akan kita cacah-cacah, kita akan punya jadi hancur. Jadi sawi kita bolong-bolong dikit, bekas ulat, bekas kutu, gak apa-apa. Yang penting jangan habis. Jadi ketika kita belajar bercocok tanam, kita sayangi tanaman kita bagaimanapun bentuknya. Jadi itulah bagaimana kita bercocok tanam. Nah ini. Mungkin Ibu Bapak tahu ya, ini sayuran sangat populer. Ini adalah, betul, kangkung ya. Jadi kangkung ini ditanam di media potnya, ya Allah, ini kan bekas apa ya ibu-ibu itu? Tempat bumbu gitu loh. Carang-carang ya. Keranjang gitu. Biasa kalau ngeriung itu suka pakai besek. Besek Pak Bang Asrori ya. Kalau di kampung itu, kalau ngeriung itu pakai besek kan? Biasanya dibuang ya, numpuk-numpuk gitu. Coba kita manfaatkan untuk pot tanaman. Saya eksperimen Bang. Ternyata menanam sayuran di banyak bolong-bolong ini jauh lebih bagus. Saya amati kenapa ya. Oh ternyata ini sirkulasi udaranya cukup bagus. Karena akar tanaman itu butuh oksigen. Nah contohnya ini. Ini kangkung ini enggak dipupuk kimia apapun. Ya. Di sini terlihat masih butiran kohe kambing ini. Masih terlihat. Hanya kohe kambing. Tapi hijaunya. Oh hijau royo-royo. Seneng banget ini. Walaupun kangkung. Ya. Luar biasa. Jadi kalau kita menanam dengan alat seadanya, itu tidak mengurangi kualitas sayuran. Dan saya akan meneruskan ini tanpa mengenal pupuk kimia sintetik. Akan menggunakan pupuk organik saja. Ternyata subur banget. Ini usianya baru mau nih. Baru mau dua minggu ini. Seminggu lebih. Ya. Dari biji ini. Ya. Ini kira-kira 20 cm ini. Dan tidak ada yang kuning-kuning ini. Ijo semua itu. Ini tandanya tanaman ini subur. Jadi mulai sekarang besek bekas ngeriung itu jangan dibuang. Kita isi dengan media tanam, kita taburi dengan biji kangkung. Ini biji kangkung. Kalau kangkung kita tidak bisa produksi sendiri. Jadi kita beli di toko. Kecuali kita pembenihan sendiri. Nanti kita tanam kangkung sampai berbuah, berbiji, bijinya kita ambil. Tapi kalau kita memulai, kita beli di toko. Ini murah. Harganya 12 ribuan. Dan wow, untuk berapa kali kita tanam. Nah ini Pak. Yang kemarin kita buat. Yang kemarin kita buat. Nah ini. Jadi aquagallon yang kita buat kemarin. Yang kita buang kepalanya. Lalu kita kasih lubang. Jadi lubangnya ada sembilan. Di paling bawah ada empat. Kalau mau, di bawah ini masih bisa nih. Tetapi terlalu banyak lah menurut saya. Jadi hanya dua tingkat. Kalau terlalu bawah juga bisa. Tetapi saya hanya ingin di dua tingkat ini. Nah di atasnya ini puncaknya. Jadi pinggir itu ada delapan. Atas ada satu. Ini satu galon ini isinya sembilan tanaman. Nah inilah yang disebut dengan teknik vertikultur. Jadi vertikultur ada teknik untuk mengatasi lahan sempit. Nah contohnya di kampung Gadap adalah kampung perkotaan. Jadi harus urban garden. Jadi lahan kosongnya sudah hampir tidak ada. Nyaris tidak ada. Yang ada adalah teras-teras rumah. Ini adalah teknik ini paling cocok. Dengan vertikultur. Kalau kita nanam sembilan tanaman. Harus menggunakan area tanah itu mungkin satu meter persegi. Bahkan lebih. Tetapi cukup satu galon saja. Satu galon. Jadi ternyata tanaman ditanam di bekas galon ini cukup bagus. Ini usianya baru mau dua minggu. Ini baru seminggu lebih. Ini sudah 20 sentian. Ini juga sama. Kalau tadi Pak Choi. Kalau ini adalah selada. Ini selada merah. Jadi selada ini ditanam di bekas galon. Usianya sama. Seminggu lebih. Tapi daunnya sudah lebar-lebar. Ini kalau sudah besar cantik banget. Warnanya ini merah. Merah kecoklatan. Ini kalau kita simpan di teras rumah. Di samping ini sayuran. Juga ini hiasan. Apalagi botolnya ini kita kasih warna-warni. Seperti ini. Jadi mulai sekarang barang-barang bekas itu tidak kita buang. Jadi kita manfaatkan untuk bercocok tanam. Jadi tepat sekali di kampung dadap itu menggunakan teknik vertikultur. Jadi botol-botol air mineral itu kita jejirkan di tembok. Terus ini kita bisa pasang di teras rumah. Kalau sore-sore kita siram. Kalau semua rumah penuh dengan sayuran. Dengan warna-warni potnya. Orang lewat juga pasti senang. Dan kita sebagai pemiliknya merasa bangga. Rumahnya sudah hijau. Warna-warni. Ini keren. Jadi bukan ini saja. Ban bekas. Ban bekas kalau kita buang ke kebon. Itu bisa menimbulkan penyakit. Karena menggenang air bisa berkembang biak nyamuk. Tapi kita isi dengan tanam. Kita tanamin sayuran. Mau kangkung, mau cesim, mau apapun. Nah itu bagus sekali. Jadi yang paling cocok diterapkan di kampung dadap adalah media tanam dengan vertikultur. Atau menggunakan barang-barang bekas. Karena saya lihat pekarangan rumahnya peluran ya. Bang ya. Banyaknya peluran. Peping block ya. Jadi nggak mungkin nyanggul-nyanggul di situ. Jadi yang tepat sekali adalah kita bercocok tanam menggunakan media tanam ini. Nah ini sama nih. Ini lebih tinggi lagi. Usianya sama ini. Cuman ini jenisnya cesim. Cesim itu pertumbuhannya lebih cepat. Usianya sama dengan yang tadi. Nah ini luar biasa. Jadi ini satu keluarga, satu botol. Ini cukup lah. Ini ada sembilan pohon. Jadi tidak harus banyak. Yang penting beraneka macam. Ada selada, ada pakcoy, ada cesim. Jadi hari ini kita masak kesim. Besok selada, besoknya lagi pakcoy. Jadi ganti-ganti menu-nya ya. Terus kemarin juga ada pertanyaan. Kalau seumpamanya kampung kita memproduksi sayuran. Bagaimana nasib tukang sayuran. Nah ini ada ketakutan ya. Jadi saya akan sampaikan. Wahai ibu-ibu pedagang sayuran di kampung. Jangan takut ya. Jangan takut kehilangan rejeki gara-gara kampung ini mau disulap jadi kampung sayuran. Karena Allah yang memberikan rejeki. Kenapa? Di Indonesia itu tingkat konsumsi sayuran masih rendah dibandingkan negara lain. Dengan kita bercocok sayuran di depan rumah. Itu mengajarkan kepada anak-anak bagaimana pentingnya mengkonsumsi sayuran. Anak-anak kita lebih banyak cemilan. Cemilan apa sepuluh. Jadi dengan bercocok tanam beraneka ragam di depan rumah. Anak-anak itu tahu. Oh iya ini kailan. Oh ini kale. Oh ini selada. Oh mama-mama besok kita nyayur ini. Nah ini. Mengajarkan kepada anak bagaimana dia mau mengkonsumsi sayuran. Sehingga anak-anak Indonesia jadi sehat-sehat. Nah ini penting. Jadi menyulap kampung kita menjadi kampung sayuran. Jadi tangguh itu termasuk ketahanan pangan. Nah ini. Kira-kira ini tanaman apa Ibu? Nah ini. Ini daunnya seperti bunga mawar. Hanya warnanya hijau. Betul. Ini adalah kubis. Kul. Kul ini ditanam di Polibik. Ini dia tanam Polibik. Ternyata walaupun di Polibik. Dia mau hidup. Dan menurut saya ini cukup bagus. Dan sekarang sudah membentuk bulatan. Ini sudah keras nih. Kul itu kan bulatan. Ini sudah membentuk. Memang kubis ini usianya agak lama ya. Ini sudah dua bulan nanti. Ini sudah menjelang pembesaran bulatan. Ini kalau kita simpan di teras rumah. Jangan banyak-banyak. Lima pot saja. Wow rumahnya keren. Jadi ini kayak bunga mawar yang lagi merah. Senang banget. Jadi saya kalau nyiram tanaman itu walaupun sayuran. Anggap aja ini tanaman hias. Karena ya bentuknya kayak tanaman hias. Saya pernah nanya ke orang-orang dulu. Kira-kira kol bisa nggak ditanam? Oh nggak bisa Pak. Kol itu ciri khas tanaman di daerah puncak. Nah ternyata kol itu bisa dibudidayakan di kita. Karena apa? Sekarang benih di toko itu sudah ada yang diperuntukkan untuk di daerah dataran rendah seperti kita. Nah jadi jangan takut bahwa kol itu tidak bisa hidup di tempat kita. Jadi kol bisa dikembangbiakan. Nah ini kol. Dan benihnya bibitnya seperti yang sudah disampaikan. Nah ini lagi. Nah ini. Siapa yang tidak mengenal tanaman ini? Tanaman ini adalah tanaman yang lagi booming sekarang. Di samping tanaman hias yang bolong-bolong tadi. Ini lagi booming di kaum ibu-ibu. Betul. Ini adalah seledri. Sekarang itu ibu-ibu banyak yang mengkonsumsi jus seledri. Entah untuk apa saya nggak tahu. Nah seledri ini adalah tanaman yang paling populer. Karena ini banyak digunakan untuk masakan. Dari martabak telur. Coba jangan coba-coba tukang martabak telur tidak punya seledri. Bisa langganannya kabur. Jangan coba-coba rumah makan yang ada sup. Sup kambing, sup daging apa. Tanpa ini. Bahkan ini orang bilangnya ini tanaman sup. Apa yang dia punya? Nah ini karena sudah populer banget. Ternyata seledri ini bisa kita kemerdekaan di dataran. Dulu seledri ini hanya dikenal itu di daerah puncak, di daerah dingin, di daerah sejuk. Ternyata seledri itu bagus. Nah ini, mohon maaf ya. Ini usianya sudah 4 bulan lebih di sekolah kami. Dan ini sudah 7 kali panen. Dan tanaman ini masih utuh. Cara panennya tidak dicabut. Tapi dipotek, digunting. Nah, jadi kalau ukuran untuk konsumsi di rumah, ini cukup kita ambil daun yang sudah tua ya. Jadi daun yang sudah besar ya. Silahkan diambil. Ini dibantu nih sama asisten. Sudah cukup tua aja. Nah, yang kita konsumsi kan daunnya, bukan bonggolnya. Jadi kalau kita mengambil seledri di pot sendiri, jadi ambillah dahan atau batang yang sudah tua. Nanti tunas yang kecil-kecil ini akan besar lagi. Ini sudah 6 kali panen. Tapi masih utuh. Sebenarnya kita satu rumah, satu pot, ini sudah cukup. Kecuali mau hajatan barangkali ya. Tapi kalau untuk goreng nasi, bikin sup, atau apalah, ini cukup satu pot. Jadi sebenarnya bisa kita kembang biarkan ya. Dan seledri ini, saya perhatikan dibandingkan dengan tanaman lain, dia tidak begitu disukai oleh hamad. Yang ada hanya jamur. Yang disebut dengan antraknosa. Paling ada bintik-bintik putih. Bercak-bercak gitu loh. Kenapa tidak ada hama di sini? Ternyata di seledri ini ada zat yang tidak disukai oleh hama. Maksudnya tanaman ini utuh aja. Bahkan saya enggak pernah semprot apapun. Hanya sekedar tambah nutrisi. Jadi seledri ini bisa kita kembang biarkan. Bahkan secara ekonomi ini jauh lebih menguntungkan. Saya mengibaratkannya begini Bang Asrori ya. Menanam seledri dengan menanam bayam, itu cara perawatannya tidak jauh beda. Capeknya sama. Tetapi nilai jualnya lebih bagus. Kalau satu ikat, mohon maaf ya. Bayam itu kalau di sini, itu kisarannya 3 ribuan. Tapi kalau seledri satu ikat, mungkin di atas 10 ribu. Nilai ekonominya lebih tinggi. Jadi kalau kampung dadap nanti ke depan, bisa memproduksi seledri. Apalagi dekat dengan pasar induk. Ini luar biasa. Bisa mendantangkan tambahan ekonomi bagi keluarga. Bahkan sekarang, ini dijual pot aja. Pot. Nih, kalau enggak percaya tanya Pak Lohur. Saya pernah diskusi dengan Pak Lohur. Ternyata di tempat Pak Lohur, dijual 60 ribu. Satu pot. Seledri. Saya tanya, kenapa begitu mahal? Karena kata tukang tanaman itu, saya bukan jual sayuran, tapi jual tanaman. Nah, itu bisa dia mengatakan. Kalau jual sayuran di pasar, mungkin akan murah ya. Tetapi dia jual tanaman. Ternyata ini ekonomi banget. Jadi ini penting kita budidayakan. Makanya saya membudidayakan yang tidak umum. Kalau dibudidayakan, maksudnya mau dicoba seledri. Karena setiap sayuran yang jarang ditanam orang, itu nilai jualnya lebih tinggi. Nah, ini harus ke sana. Apalagi kita kalau sudah produksi, kita label dengan bagus, kita kemas dengan bagus, harga tidak jauh dengan harga pasar tradisional, pasti ini menjadi penghasilan kita. Jadi lewat tanaman sayuran pun kita bisa menciptakan tambahan pendapatan. Jadi ini seledri. Ini yang saya budidayakan lagi, sudah dikenal di rumah pintar ini. Ini cabai. Kalau saya bilangnya cabai ungu, padahal ini mungkin cabai blacks. Nah ini. Cara nanamnya lebih mudah dibandingkan cabai rawit biasa. Cabai ini tidak saya jumpai yang tewas di pertengahan jalan. Sekarang sudah buah. Buahnya sudah besar-besar. Bahkan kalau tidak salah, di grup GCL, Mbak Gadis sudah nge-share panen cabai ungu. Mungkin ini temannya. Ini bisa kita jual dengan satu pot begini. Ini kisaran kalau di tukang tanaman, ini sekitar Rp40.000. Kalau sudah ada pot begini. Ini perawatannya hanya tiga bulan. Kalau kita kembang biakan tanaman gias ini, cabai ini, ini bisa mendatangkan ekonomi bagi keluarga. Dan di sini saya kembang biakan. Bahkan sudah dipasarkan. Cuma saya menggunakan standar sendiri. Jadi saya jual yang sudah berbuah ini hanya Rp15.000. Bukan promosi. Nah ini hanya ingin mengajak bagaimana lewat tanaman kita bisa menambah income. Apalagi di kota-kota itu sekarang orang senang tanaman hias. Jadi tanaman hias itu bukan hanya aglonema, bukan filo, bukan antorium saja. Ternyata sayuran pun ada hiasannya. Nah ini di negara asalnya mungkin untuk konsumsi. Tapi karena antiknya, kita jadikan tanaman hias. Ini kalau kita simpan di teras rumah itu, ini baru satu macam. Ada cabai hias pelangi, ada cabai hias yang lain. Itu akan warna-warni rumah kita. Kita akan senang. Di samping ada sayuran, ada tanaman hias. Termasuk cabai ungu ini. Mungkin itu Ibu Bapak bagaimana menyemangati untuk memulai bercocok tanam di pekarangan rumah. Nanti materi selanjutnya akan kita maksimalkan lewat pendampingan ataupun di grup WA. Karena ini hanya penyemangat saja. Karena melalui online itu tidak terlalu pas. Karena memang kita butuh praktek. Jadi nanti di pendampingan, mohon maaf Bang Asrori ya. Saya menginginkan Bapak Ibu di sana, pemuda-pemudi, untuk praktek ya. Jadi praktek bagaimana cara mengolah. Ini mengolah paralon bekas, menjadi media tanam vertikultur, bagaimana cara pembuatannya ya. Jadi ingin pemuda-pemudi di sana itu langsung praktek ya. Ada yang praktek membuat media tanam, ada yang praktek membuat pupuk ya. Ini nanti lebih kepada praktek di sana ya. Mungkin untuk bagaimana cara bercocok tanam cukup sekian. Karena ada sesi satu lagi nih Bang. Bagaimana kita membuat pupuk sendiri. Kalau kemarin penyubur tanaman, pemangfaatan limbah dapur. Hanya memangfaatkan gitu loh. Jangan sampai kita buang. Tetapi sekarang kita akan membuat pupuk. Tapi pupuknya adalah bahan bakunya yang ada di sekitar kita. Tetapi kualitasnya tidak kalah gitu. Dengan pupuk-pupuk yang sudah beredar. Nah, apa bahan-bahannya? Mudah-mudahan di Kampung Mudadak juga ada. Bapak Ibu dan Bang Asrori mungkin mengenal daun ini. Kalau di Kampung kami ini jadi pagar. Di samping pagar ini adalah pakan untuk ternak kambing. Betul. Ini namanya daun lantoro. Atau lantorogung. Atau peteicina kalau orang sini menyebutnya. Nah, kenapa saya gunakan daun ini? Karena dari sekian daun yang ada di Kampung Rancakebu atau di sekitar kita. Kandungan nitrogennya paling tinggi. Lantoro itu kandungan nitrogennya paling tinggi. Seterusnya ada daun landepan. Kalau isilah di sini daun Kipantrek untuk pagar. Mungkin Bang Asrori tahu. Kipantrek. Itu untuk pagar. Nah, ini kandungan nitrogen di dalam pupuk yang akan kita buat. Berasal dari daun lantoro. Nah, terus di sini ada, ini bukan ubi ya. Ini adalah bonggol pisang. Jadi pisang itu bawahnya yang masuk ke tanah itu ada bonggolnya. Jadi bonggol pisang ini kaya akan pospor. Jadi kalau kita membuat pupuk, minimal tiga unsur itu harus ada. Ada nitrogennya N, ada pospor P. Di samping pospor, bonggol pisang ini kaya dengan mikroorganisme. Katar para ahli itu ada tujuh macam mikroorganisme pengurai yang ada di bonggol pisang ini. Jadi kita gunakan bahan ini ada di sekitar kita. Bahkan di depan rumah pintar itu banyak banget Bang Asrori. Pohon pisang. Ini kalau sudah ditebang, diambil pisangnya, bonggolnya jangan dibuang. Kita buat pupuk. Lalu ada ini. Ini adalah sabut kelapa. Jadi kalau kita mau masak menggunakan kelapa, sabutnya akan kita buka. Nah, sabutnya itu jangan dibuang. Ini kita cacah. Di dalam sabut ini banyak mengandung kalium. Nah, jadi N, P, K. Jadi N-nya nitrogen, P-nya pospor, K-nya itu kalium. Itu ada pada sabut kelapa. Jadi sabut kelapanya kita cacah. Lalu di sekitar kita juga ini ada. Yang namanya apa ini? Iya. Lidah. Buaya. Lidah buaya. Nah, lidah buaya ini mengandung jad pengatur tumbuh. Jad perangsang tumbuh. Jadi kalau kita mau nyetek tanaman, ujungnya itu kita celupkan ke cairan ini. Nah, ini bagus untuk pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan tanaman. Di samping itu ini sebagai jad perkat untuk pupuk semprot. Nah, kita akan cacah. Jadi daun lantoro itu kita cacah-cacah, halus. Lalu bonggol pisang juga kita cacah. Kalau perlu ini ditumbuh. Dan sabut kelapa kita cacah. Dan daun lidah buaya juga kita cacah. Nah, ukurannya berapa? Nah, ini penting ya. Jadi membuat pupuk juga supaya seimbang antara NPK-nya. Nah, berapa ukuran yang kita butuhkan? Daun lantoro itu 1,5 kg. Atau 1.500 gram. Lalu bonggol pisangnya sama, 1,5 kg. Sabut kelapanya 1,5 butir. Jadi 1 butir dan setengah. Lalu lidah buayanya tidak perlu banyak. Cukup 3 batang saja. Nah, ini adalah unsur utama. Daun lantoro, bonggol pisang, sabut kelapa, dan daun lidah buaya. Ini adalah unsur utama di dalam pembuatan pupuk cair organik. Lalu ada pendukung gula merah. Nah, ini. Nah, ini. Kita menggunakan gula merah. Loh, kok buat pupuk pakai gula merah? Karena kita akan menggunakan airnya itu air cucian beras. Air cucian beras ini merupakan media hidupnya mikroorganisme yang ada di bonggol pisang. Nah, ini. Jadi, mikroorganisme pengurai akan berkembang biak di pupuk ini medianya ini. Karena air lerih, air cucian beras itu kaya akan karbohidrat. Makanannya apa mikroorganisme? Adalah gula. Yang bagus adalah molase atau tetes tebu. Tapi di kita kan sulit sekali mendapatkan. Kecuali kalau kita pesan di online. Nah, yang mudah saja adalah gula merah. Berapa? Ini satu ons. Atau seratus gram. Dan air cucian berasnya berapa? Sepuluh liter. Saya ingatkan sekali lagi. Daun lentoronya satu kilo setengah. Bonggol pisangnya sekilo setengah. Sabut kelapanya satu butir setengah. Daun, lidah buayanya tiga lembar. Air lerihnya atau cucian beras 10 liter. Dan gulanya satu ons. Nah, itu bahan. Jadi, gula dan air ini adalah pendukung. Daun, bonggol, sabut, dan lidah buaya. Ya, itu unsur utama. Yuk, kita akan praktekan. Oh, ya. Yuk, ini-nya dipakai sini. Bisa di... Nah, ini air cucian... Silahkan ini. Saya klik. Saya klik. Gimana nih? Adanya gimana? Gimana? Kampung tangan dulu. Oke, bang. Ada gangguan teknis sebentar. Jadi, kita siapkan wadah atau ember besar. Jadi, ini air cucian berasnya sudah kita isi 10 liter. Nah, langkah pertama adalah kita akan memasukkan bahan-bahan tadi. Kita masukkan. Jadi, daun lontoranya kita masukkan. Lalu, bahan berikutnya. Nah, ini cacahan bonggol pisang. Ini sabut kelapa dan cacahan lidah buaya. Kita masukkan juga. Nah, ini gulanya kita masukkan. Jadi, teknik memasukkan bahan, silahkan. Mau air lari dicampur dulu dengan gula. Atau bahan ini enggak masalah. Yang penting teraduk. Jadi, kita masukkan. Lalu, kita aduk. Sampai merata. Awalnya, bahan ini akan terapung. Tapi, lama-lama, bahan ini akan tenggelam. Begitu, airnya meresap. Dan bahan ini akan tenggelam. Kalau sudah diaduk rata, ini kita tutup. Kita bantu untuk aduknya. Dan ini kita akan tutup. Jadi, proses fermentasi ini kita menggunakan tutup. Dan kita akan simpan di tempat yang seduh, yang tidak terkena sinar matahari. Berapa lama fermentasi ini? Ini kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Cirinya apa? Bahwa fermentasi ini sudah jadi atau jadi pupuk. Kalau kita buka, kita cium aromanya berbau tape. Jadi, ini ciri khas fermentasi adalah berbau tape. Apabila airnya sudah kecoklatan dan juga sudah bau tape, ini sudah jadi pupuk. Bagaimana pengaplikasiannya? Cairannya kita saring. Jadi, kita ambil airnya, lalu kita campur dengan air biasa. Air biasa itu air sumur. Jadi, air sumur dengan perbandingan 1 sampai 10. Perbandingan 1 banding 10. Jadi, air fermentasi 1, umpamnya 1 liter, air sumurnya 10 liter. Kita campurkan. Nah, baru kita kocorkan ke tanaman kita. Kayak ini. Ini yang di botol ini. Ini di botol. Ini salah satu hasilnya. Nanti airnya itu kayak gini. Jadi, airnya hasil fermentasinya seperti ini. Nah, ini kan asli. Jadi, belum dicampur dengan air biasa. Nanti kalau air fermentasinya itu 1 botol ini, 500 mililiter, kita campur dengan 5 liter air biasa. Nah, baru kita akan kocorkan ke tanaman ini. Jadi, berapa banyaknya sesuai kebutuhan saja. Biasanya untuk 1 tanaman itu pada umumnya 1 gelas. 1 gelas air minum mineral itu. 1 gelas. Berapa hari pemberiannya. Jadi, kita memberi pupuk tanaman itu tergantung kebutuhan tanaman. Memang kita akan manjakan tanaman kita. Tetapi, berlebihan pun sama seperti manusia. Kalau manusia berlebihan makanan, itu namanya obesitas. Kelebihan. Yang biasanya berbuah, dia tidak berbuah. Apalagi, pupuk yang kita buat ini kayak akan nitrogen. Ini lebih cocok untuk tanaman sayuran. Kalau sudah menjelang berbuah cabai kita, ini harus dikurangi intervalnya. Jadi, saya biasa memberikan itu 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Kalau sudah keluar bunga, itu cukup 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Jangan terus dikasih. Jadi, nanti akan menimbulkan tidak berbunga ataupun berbunga, tapi dia akan rontok di tengah jalan. Karena kandungan N-nya lebih tinggi. Jadi, tanaman yang sudah berbunga, itu kandungan pospor kaliumnya harus lebih tinggi. Jadi, kadang-kadang kita nanam, kok buahnya rontok? Kenapa? Mungkin, penyebabnya salah satunya adalah kelebihan unsur N-nya atau kekurangan unsur P dan K-nya. Jadi, dengan cara bercocok tanam alami ini, kita bisa lakukan tanpa harus keluar modal banyak. Jadi, mungkin di kampung dadapun yang namanya daun lantoro ada, bonggol pisang ada, lidah buaya juga ada, ya cukup kita sediakan tong saja. Atau ember, atau apapun yang bisa menyimpan. Jadi, ini yang sudah kami kocorkan. Nah, ini tanaman ini cukup bagus lah. Layak untuk kita konsumsi. Mungkin sesi terakhir ini cukup sekian, Bang Asrori dan Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan materi singkat yang hanya untuk penyemangat bisa kita implementasikan nanti lewat pendampingan-pendampingan sehingga kita bisa menciptakan ketahanan pangan dengan menanam aneka ragam sayuran. Ayo, Pak Ngacong. Terima kasih, Pak Pendi. Pemaparan materi yang cukup menarik dan seru. Mudah-mudahan bisa nanti pada pendampingan bisa diberi bersama oleh warga Kapung Dadat. Sebelum diakhiri, mungkin ada pertanyaan ya dari warga Kapung Dadat. Mungkin ada yang mau bertanya tentang materi yang disampaikan tentang pendidikan, tentang membuat tutup organik. Silakan kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang ada di warga Kapung Dadat. Ada satu pertanyaan ini, Pak Pendi, dari Pak Penggi. Bagaimana, Pak Pak Serori? Bagaimana cara mengatasi benih yang lambat pertumbuhannya? Bagaimana mengatasi benih yang lambat dalam pertumbuhan? Baik. Lambat pertumbuhan pembibitan itu banyak faktor. Yang faktor pertama mungkin kualitas benih itu sendiri. Makanya, Bang, ini teknik orang tua kita dulu. Ini zaman nenek moyang kita dulu. Bagaimana cara membuat benih sendiri? Ini cabai, Bang. Atau ibu, Bapak. Atau buah apapun. Mau pepaya, mau cabai, mau tomat, mau melon, mau apapun. Kalau kita mau mengambil benihnya, mengambil bijinya, kita akan potong tiga bagian. Ujung sebelah kanannya kita potong. Kira-kira ini ya. Kita potong. Jadi tiga bagian. Kita potong. Jadi ujung ini kita buang. Buang. Dan kepalanya juga kita akan buang. Kita ambil tengahnya. Jadi biji yang akan kita ambil adalah daging yang tengah. Tuh ya. Termasuk tomat juga. Jadi tomat kepalanya kita buang, ujungnya juga buang. Jadi yang kita ambil biji yang ada di tengah. Nah, ini hasil bahwa biji di ujung itu kualitasnya tidak bagus. Jadi ketika kita seleksi biji dari buah pun, itu menentukan tingkat bagus tidaknya benih. pada umumnya benih yang berasal dari ujung buah ini dia akan terapung. Tidak berisi maksudnya. Bisa dibuktikan, coba ambil pepaya, biji yang ada di ujung atas dan ujung bawah pasti tidak berisi. Berbeda dengan yang di tengah. Jadi kalau membuat benih atau biji dari buah, itu ambil biji yang ada di tengah-tengah buah. Nah, jadi mungkin saja bibit yang kita tanam itu kualitasnya jelek berasal dari benih yang tidak bagus. Atau mungkin perawatannya. Benihnya bagus, tetapi perawatannya. Bisa jadi bibit itu kurang sinar matahari. Ada juga kan benih itu yang kutilang, kuris, tinggi, langsing. Atau istilah pertanian itu kalau tidak salah etulosi ya. Jadi dia kurang sinar matahari. Jadi pembawaannya itu dia lemas. Tidak keker. Nah, ini mungkin kualitas itulah yang tidak baik. Atau banyak faktor lain. Jadi makanya kalau kita menanam apapun sebelum kita tanam kemeda tanam, pilihlah bibit yang bagus. Kalaupun kita paksakan, kita akan capek. Mupuknya sama, nyiramnya sama, tapi pertumbuhannya akan lambat. Sama juga miara ayam. Seperti itu kira-kira. Begitu Bang Asrori. terima kasih Pak Fendi atas penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dimotif dengan Pak Fendi. Ada satu pertanyaan lagi Pak Fendi. Dari Bapak Romli pertanyaannya kasih tips Pak untuk mencari benih yang unggul kata beliau. Bagaimana cara mencari benih unggul gitu kan? Ya, betul Pak. Kita kalau berbicara tentang benih unggul, ya untuk saat ini kita percayakan kepada pabrik yang memproduksi benih. Saya bukan promosi, tetapi pengalaman. Dan ini pada umumnya digunakan banyak orang. Nah, panah merah itu merupakan produsen benih yang kualitasnya luar biasa bagus. Nah, ini jadi di dalam memilih benih kita harus tahu dulu pabrik yang memproduksinya. Karena panah merah ini sering mengeluarkan tayangan bagaimana proses pembuatan benih. Dari penanaman tanaman indu, bagaimana proses pemanenan, bagaimana proses penjemuran dan sebagainya. Karena kadar air juga harus cukur. Dan kalau berbicara tentang benih yang paling unggul, kita masih percayakan kepada pabrikannya. Kecuali kita sudah memiliki ilmu bagaimana membuat benih yang berkualitas. Tetapi saya sih berharap kita membuat benih sendiri. Karena dengan membuat benih sendiri ada keasikan, ada ilmu, dan juga mengurangi kos biaya. di samping panah merah juga saya ada bintang Asia. Tapi yang terpenting adalah kita harus kontrol kadar luarsanya. Sekalipun buatan pabrik yang bermutu, tapi kalau sudah kadar luarsa sama dengan makanan. Makanan yang bagus juga kalau lewat kadar luarsanya jadi racun. Sama dengan benih juga. jadi itu langkah untuk memilih benih yang berkualitas. Tapi benih berkualitas itu bukan satu-satunya keberhasilan bercocok tanam. Benih itu hanya salah satu. Kalau kita membuat bolu, merek terigu yang paling terkenal itu hanya salah satu untuk membuat kuah itu bagus. Hanya salah satu saja. tetapi proses pembuatan itu menentukan. Yang dimaksud saya itu adalah perawatan tanaman. Tetapi sekali lagi kita bukan perlombaan. Jadi menanam itu tidak harus bagus. Saya di sekolah itu tanaman saya tidak terlalu bagus. Banyak bolong-bolong, banyak daun yang kuning juga, nggak apa-apa. Yang terpenting kita senang kepada tanaman, bisa dikonsumsi, ya itu syukur Alhamdulillah. Yang penting jangan habis oleh hama. Mungkin itu Bang Asrori tentang bagaimana memilih benih atau bibit yang berkualitas. Terima kasih Pak Fendi penjelasannya. Bang Robi cukup jelas ya apa yang dipaparkan dengan Pak Fendi. Kayaknya nggak sabar nih masyarakat yang udah ada nih langsung praktek kayaknya. Bapak-bapak ibu-ibu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Masih ada waktu. Sekitar 10 menit lagi. Boleh ikutan, Pak. Silahkan. Ya, Pak. Pak Fitrisno dari Siakar Panongan. Saya kan nanam benih di media busa. Terus udah tiga hari ini nggak timbul begitu. Kan tadi Pak Fendi menjelaskan bahwasannya harus ditutup pakai plastik hitam. Nah, kemarin saya cuma sehari. Cuma sehari ditutup sama plastik hitam. Saya lepas, saya keluarin. Ternyata bijinya itu nggak pecah dia, bijinya nggak pecah. Itu saya bandingkan dengan media Rockwool kemarin. Dia cuma sehari, tapi bisa tumbuh. Tapi kenapa dengan media busa, dia nggak tumbuh. Nah, sekarang ini yang jadi permasalahan, apakah bibit itu kita buang aja, kita ganti dengan yang baru. Apakah ada solusi lagi, Pak? Begitu. Terima kasih. Dengan Bang siapa nih? Lupa saya. Boim. Boim. Oh, belum Boim. Oh, iya. Saya berikan apresiasi luar biasa atas pertanyaannya. Dengan sudah memulai, itu artinya Bang Boim itu sudah luar biasa. Nah, ini saya ingin sampaikan. Ketika menyemai benih dengan media tanam busa, itu berbeda dengan Rockwool. Sama pengalaman yang saya lakukan. Tetapi saya tidak masalahkan. Karena memang begitulah kenyataannya. Bahwa harga tidak membohongi kualitas itu. Kalau kita beli Rockwool, jauh lebih mahal ketimbang busa. Bahkan busa gratis dari kursi. Berarti kan berbeda harga. Nah, Rockwool itu adalah semacam busa yang dibuat dari lelehan batu. Nah, batu itu mengandung nutrisi. Beda dengan busa, bahan sintetik. Dan tidak ada nutrisi apapun. Jadi, cepat lambatnya benih tumbuh tergantung nutrisi yang tersedia pada media tanam. Tetapi, bukan berarti yang di busa itu tidak tumbuh. Nah, Jadi, memang ini sudah hukum alam bahwa yang murah mungkin kualitasnya kurang bagus, yang mahal berkualitas. Jadi, memang Rockwool itu adalah media yang paling bagus untuk hidroponik karena memang sudah didesain sedemikian rupa bahwa ini adalah media tanam. Terbuat dari lelehan batu. Saya lupa batunya itu. Batu kausit atau apa kalau tidak salah. Jadi, memang khusus untuk media tanam. Jadi, batu dilelehkan menjadi semacam busa. Di situ itu sudah ada nutrisi. Jadi, ada unsur haranya, ada mineralnya. Jadi, pas banget untuk pertumbuhan benih. Beda dengan busa. Busa itu tidak ada nutrisi apapun. Sehingga lambat. Jadi, bisa dicek. Bukan dengan Rockwool. Abang tanam benih ditanam di tanah yang menggunakan kompos dengan di busa. Pasti akan lebih cepat yang di tanah pakai kompos. Permasalahannya apa? Dinutrisi. Itu jawaban dari saya. Mungkin ada jawaban lain tergantung pengalaman orang kan berbeda-beda. Mungkin itu jawabannya Bang Boim. Puas tidak puas karena saya bukan alat pemuas. terima kasih. Terima kasih Bang Boim dan Pak Fendi. Karena waktu sudah sudah hampir jam sore Pak Fendi. Mungkin kita lanjut nanti di pendampingan. Kayaknya lebih seru pendampingan. Karena memang ketahanan pangan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat tentunya. Kayaknya di kapung terhadap ini sangat peduli dengan lingkungan panganan ini. Mungkin Bapak-Bapak Ibu terima kasih atas telah mengikuti materi kedua dari Pak Fendi setelah hari kemarin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Ije yang telah mengikuti dari awal hingga akhir Pak CSR terus Mbak Gadis ada Pak 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 Kurtubi juga ada di sini Pak Binyo terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu Sipul Kapung Dadak Timur sampai ketemu Bapak-Bapak di pendampingan di Kapung Dadak Timur di waktu yang nanti akan disampaikan kembali. Terlebihnya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Pak Pendi Terima kasih Sama-sama Pak Nasrari Terima kasih Terima kasih